Halo sempat-sempat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di MyCram.com Sebelumnya salah topi terbalik, emajinasi Sekarang saya ada di grebek kolektor-kolektor Yang menurut saya recommended ikannya bagus-bagus Dan kalian bisa beli dari sini karena mereka udah gak bakal ibu punya Karena ya udah ada fisiknya jelas Sekarang saya ada di rumahnya PRJ John Hendry Sekarang kita udah masuk di rumahnya Gitu masuk kita langsung disambut sama pembesaran anakan Kalau dilihat temen-temen ini semua metallicnya bagus-bagus sih kayaknya Mumpung belum ada orangnya, kita lihat-lihat dulu Wah, kita lihat yang punya dateng guys Kalau diambil Nah ini kebesaran yang handy nih Ini besarin dari berapa cm ini kok Ini ada yang 15 cm 10 ekor Sama yang 18 cm sampai 20 cm Berangkatnya dari situ ya Lihat nih temen-temen semuanya Tanpa lampu, tanpa tanning pun Sebenernya karakteristik warnanya udah pada keluar juga ya Kalau dilihat nih Karena mungkin kena matahari juga Dan kalau dilihat semua ekornya udah close-close semua nih Jadi dia tipenya ekor kerang yang buka-buka seperti ini Nah nanti kita lihat gimana serunya Kalau kita ngasih makan ikan yang berada di community tank Nah selain ini setau saya kalau John ini masih punya koleksi-koleksi yang katanya diumpetin Di satu ruangan nih Ini koreksinya dia ini Gak kalah menarik dari yang di rumahnya tadi Pangrik Jadi kita berdiri Pangrik Tadi kita udah cuci tangan segala macam dan pakai masker Karena kita gak mau membahayakan orang rumah sini juga Sekarang saya mau nanya dulu sih sebenarnya PRJ itu apa sih PRJ Coba dijelasin PRJ itu apa PRJ Coba dilihat close-nya nih temen-temen Dilihat close-nya juga nih tuh PRJ Red Oh gitu ya Iya, kita lihat tinggalnya wah gede-gedisnya Anak-anak-anak-anak-anak Nah sekarang kalau boleh kita mau nih Juga ngelihat nih Boleh, boleh, boleh Kita lihat ya di ruangannya ya Ya, silahkan Silahkan Ya, baik Nah saat kita udah nyampe nih di ruangannya Ternyata ini kayaknya ruangannya Dulunya kayaknya bakoni ini ya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Ini kayak Ini kayak Umi dan enak banget Untuk nongkrong kayaknya nggak panas ya di sini ya Ya Nah kalau saya lihat ini Kalau dihitung-hitung Arwananya ini ada 9 ya Kan ada Arwananya kan didedikan dengan naga ya Jangan-jangan ini 9 ini kenapa nih Ada filosofinya nggak 9 dragons in the room Wow Mungkin angka hoki juga kan ya 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 Nah kita langsung lihat aja nih Kualisi-kualisinya yang luar biasa Seperti di rumah pangrik tadi Ini konsepnya outdoor Jadi kan kita udah bahas tadi sebelumnya Outdoor itu gimana caranya Supaya ada tergernih Dan karakter-kakter warnanya di sini semua Warna asli natural dari ikan superet Jadi memang bisa dilihat kontrasnya masing-masing Nah kita nggak usah lama-lama ngomongnya Langsung aja kita lihat koleksi dari George Henry Anggota dari PRJ Ini jadi contoh lagi ikan besar yang dari kolam Sebelum di progres pastinya kita harus Murusin ikannya dulu nih Ini ada salah satu member dari PRJ di sini Yang mungkin bisa jelasin Kenapa dayungnya itu masih panjang Lebih panjang sebelahnya Ini kita dapat di kolam Waktu angkat dayung kanannya ada bengkok sih Bengkok tuh Makanya kita putusin Kita lakuin Potong dayung Ini sih udah mulai tumbuh sih Beberapa cm ini udah kelihatan Nah Semoga progresnya Lancar dia bisa sepanjang yang sebelah kiri Jadi buat temen-temen yang mau tau progresnya Buat ngedapetin ikan gede Yang mulus Yang bisa siap kontras itu Sebenernya nggak segampang itu ya Sulit-sulit banget Makanya ke translate atau ke terlihat dari harganya juga yang cukup fantastis Nah selain lagi Buat temen-temen yang mau nanya harganya ini Langsung aja DM ke contact person yang tertera di screen atau di description di bawah Nah ini juga udah kelihatan ikan ini sangat bagus Karena dia green based Bisa dilihat kepalanya hijau Dan kedepannya ikan ini akan full block warnanya temen-temen Karena udah kelihatan dari sisinya pun udah krasir warnanya Nah warna inilah yang nantinya akan berubah menjadi merah Bisa dilihat ekornya juga lebar banget Ekor terang Lihat selalu terbuka Nah ini spek kontes banget lah Ini spek kontes pertama yang ada di ruangan sembilan naga Di kolektor John Henry Oke ini ikan kedua Mungkin bisa sedikit dijelaskan Kenapa ikan ini termasuk ikan yang istimewa ya Ini sih belum pernah kontes Mike Karena memang ini salah satu bahan yang disiapin ke depannya untuk kontes Oke Umur saya ini ikan ini sangat indah sekali Karena dayungnya sendiri yang sangat cantik ya Jadi bisa dilihat dayungnya itu seperti menyerupai samurai Jadi dayung ini panjang banget Dan temen-temen bisa lihat metaliknya pun sangat bersih Dan warnanya juga rapi gitu loh Jadi memang dari tadi Kang Rick, John Henry, dan Randy ini memang Mereka pemeliharaannya ini udah tingkat profesional lah Dan ikan-ikan dari sini pun mentalnya semua gak ada yang takut gitu Jadi kita ketok kita apa dia kayak gak ada reaksi gitu Mungkin kalau dibawah lomba dia akan mencet Nyamperin jurinya nih dan gitu kayaknya ya Di sini juga ada ikan unik Ini mungkin harganya bisa Ya kalian DM sendiri lah karena saya Takut nyebutnya Temen-temen ini pingsan Jadi ini yang disebut dengan King King Arowana King Nah ini yang disebut dengan Arowana King Karakteristiknya gimana? Ini King Kalau gue bilang King yang sangat istimewa Sampai sekarang belum dapat lagi spek ini Dayungnya panjang Kapala bagus Ekor juga besar Oke lah istilahnya King ini Kenapa ikan ini bisa disebut dengan King? Nah dia punya punduk Punggung dia naik tinggi Jadi karakteristiknya tuh disininya nih temen-temen nih Jadi gak ada prosotan dan badannya cenderung lebih pendek ya Betul Dia special, ekor besar Nah temen-temen Dayung Lu biasa sekali Nah ini salah satu yang menurut saya Collector item Jadi kalau temen-temen Memang merasa Collector arowana sejati Menurut saya Boleh nih di DM nih temen-temen Ini recommended Saya udah approve Mike recommended Kita move on ke ikan yang udah pernah prestasi kali ya Oke ini salah satu ikan yang Ini saya kenal Karena ini ikan sudah lumayan famous Karena udah pernah prestasi dan prestasinya Bisa dibilang gak ecek-ecek nih temen-temen Iya Mungkin kalau John sendiri disini bisa menjelaskan Perjalanan ikan ini seperti apa? Ya perjalanan ikan ini sudah saya pelihara hampir Waktu di bulan 2 kemarin Kontes Mendapatkan kelas M juara 1 ya Setelah saya pelihara sekitar 7 atau 8 bulan lah gitu Emang ini kan Kalau menurut saya Sangat istimewa Terutama Selain dari anatomi ya Dayung Kepala Ekor Yang paling istimewanya gaya renangnya ya Di saat kontes Ikannya gak mau diem dan selalu show sih Selalu dia menghampiri juri Ya Dan warnanya pun juga bagus sekali ini ya Ya Dilihat karakter metaliknya dan ringnya sangat tegas sekali temen-temen Dan ini temen-temen garis bawahi ini semua tanpa lampu nih Jadi buat temen-temen yang selalu nanya Aduh jangan-jangan super light merah karena lampunya Iya Ya gak juga Iya Lihat disini bisa terlihat sangat jelas sekali Ini semuanya outdoor ya Semuanya outdoor ya Jadi memang dari selain lampu sama cahaya matahari lah Jadi temen-temen buat yang pingin nanya tentang gimana sih suka dukanya pelihara outdoor Bisa dijawab oleh representatifnya dari PRJ yaitu Randy S Gak tau S nya apa Tapi Randy kontes personnya sekali lagi bakal saya cantumin Kalian langsung diem aja Dan jangan takut untuk nanya karena dia udah recommended seller Gak akan nipu-nipunya Dan tempatnya kalian bisa tanya sendiri langsung ke dia Nah Kalau dilihat disini kan semua sama Karakteristiknya sama kan dari pamrik ya Jadi disini ikan spek kontes Anatomy nya bagus Warnanya bagus Tentunya gaya pun pasti bagus banget gitu Gak semua Gak semua penghobi-penghobi ini punya kesempatan untuk memiliki ikan seperti ini Gitu Nah tapi jangan takut Kalau misalnya kalian ingin punya ikan Yang mungkin kecil atau medium Sekali lagi ya Saya tekankan bisa contact ke Nah ini ready deh PRJ Jadi semua stoknya juga ada di Instagram ada ya Nah Instagram di follow disini Itu semua stok akan di posting disana Untuk harga langsung ke beliau Kita lanjut ke Ikan yang dulunya katanya Pernah baby champion Kita lihat sekarang Gak kayak gimana Oke sekarang kita move on ke salah satu ikan yang menurut saya Legendaris dari Tim PRJ Karena ini udah pernah mendapat gelar baby champion Nah baby champion itu Buat temen-temen yang belum tahu Di kontes arowana itu biasa ada juara 1 sampai 10 Nah di atas juara 1 gitu Baru kita bisa dapetin yang namanya gelarnya Baby champion Jadi ya kalian udah ngerti lah Kalau tim ini udah pernah mendapatkan gelar champion di baby Berarti kualitas babynya kurang lebih di atas rata-rata Atau bahkan bisa spesial Nah kalau Jon boleh jelasin ini baby championnya waktu itu di ukuran berapa dan di mana ya Ya oke ini ikan ini saya pelera lebih kurang 1 tahun lebih ya Waktu itu belinya masih di bawah 29-30 cm lah Saya pelera setahun lebih Coba-coba ikutin kontes 2019 bulan Maret di Bandung Ukurannya waktu itu pas di 35,5 cm Waduh Pas maksimal Pas maksimal Batas toleransi 5 mili waktu itu Oke Nah jadi kebetulan Ya nasib ujur Dapet juara bukan juara satu lagi nih Tapi baby champion ini Juara di atas juara Sekali lagi ini bukan yang baru pemula ini udah profesional Dan saya cukup Hoki cukup dapat kesempatan buat datang kesini untuk ngeliat ikannya langsung Harus sembunyi ngasihnya Kalau di atas ngelancat juga dia Udah? Udah Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Oke teman-teman, sekian episode dari hunting-hunting seller-seller yang recommended, yang Mike Red Approved. Nah kita ketemu lagi di episode berikutnya, sampai jumpa teman-teman.